Kasus dugaan pembunuhan terhadap pensiunan PNS di Kota Madiun terus didalami pihak kepolisian. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 4 luka bacokan. Hingga gini petugas masih memeriksa saksi-saksi. Tim Forensik Rumah Sakit Baingkara Kediri mendatangi instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Sudona Madiun. Bersama tim Inavis Polres Madiun Kota, Petugas melakukan otopsi terhadap Aris Budianto, 58 tahun, yang ditemukan bersimbah darah di Gang 2, Jalan Sentul, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Kamis pagi. Kasatreskrim Polres Madiun Kota, AKP Tatar Hernawan menjelaskan, Hasil otopsi diketahui korban menderita 4 luka bacok di tangan kanan, lengan atas, telapak tangan, dan leher. Penyebab kematian korban, kuat dugaan karena petusnya urat yang ada di leher. Korban juga diduga sempat melakukan perlawanan saat dibacok oleh pelaku. Dari hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh dokter forensik ya, dalam hal ini memang benar. Itu tadi ada luka yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, dugaan penyebab kematian ya karena putusnya urat yang ada di leher ini, luka yang ada di leher itu. Betul ada berapa luka sayatan ini? Sekitar 4 sayatan ini. Kalau melihat dari lukanya yang ada di tangan korban itu, kemungkinan luka ini korban sempat menangkis atau melakukan perlawanan rakyat. Atau memegang senjatanya daripada si pelaku. Sementara itu, untuk terduga pelaku masih dilakukan pedalaman oleh tim penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota. Pemeriksaan saksi-saksi akan terus diperdalam untuk mengungkap kasus tersebut.